Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua Buat kamu yang lagi nyari destinasi wisata keluarga di Bandung nih Aku mau ngajak kamu ke salah satu tempat yang bisa menjadi alternatif menarik nih Lokasinya mudah dijangkau dan fasilitas serta pemainannya juga cukup lengkap guys Dan banyak spot selfie-nya juga Namanya Dagro Dream Park Bandung Wisata ini tergolong baru ya karena ini mulai beroperasi pada Juli 2016 Tapi tempat ini langsung bisa bersaing dengan wisata keluarga Bandung lainnya Seperti dusun bambu, farmhouse, floating market, dan lainnya Penasaran kan kayak gimana? Ikutin video ini sampai habis ya Oke guys untuk tiket masuknya itu Rp25.000 per orang ya Nah disini tuh kalian bisa keliling jalan atau bisa naik yang namanya warawiri guys Warawiri itu bayar lagi Rp10.000 Nah ini aku mau coba naik warawirinya aja ya guys Jadi disitu tuh nanti bakal banyak stasiun pemberhentian gitu Kita tinggal bilang aja mau berhenti dimana Nah ini semacam bis kecil gitu ya guys Nah ini kesininya aku hari biasa ya Ini lumayan sepi Kita langsung lihat-lihat aja guys Ada apa sih disini guys Nah ini aku berhenti di gerbang cinta ya Ini spot selfie gitu Ini free ya guys Ini sepi banget guys karena hari biasa juga ya Oke selanjutnya setelah gerbang cinta tadi Di depannya itu ada kayak patung-patung bali gitu guys Ini juga bagus nih buat foto-foto ya Di sampingnya ada permainan airnya Untuk biayanya ini Rp40.000 per orang Nah di samping tadi wahana air Ada kasih makan kelinci guys Harganya itu Rp10.000 per orang Nah ini spot selfie lagi ya Kita jalan lagi Disini ada area memancing Jadi disini ditawarin all in ticket gitu guys Rp100.000 Nah itu ada keterangannya ya Bisa selfie-nya itu apa aja Itu free Terus adventure-nya juga apa aja Itu juga free Sama kids-nya juga free itu guys Jadi buat kamu yang bawa kids sih Kamu bisa beli all in ticket ini Buat anak kamu atau adik kamu ya Oke guys sekarang kita ke spot selfie ya Disini ada becak Free juga Nah guys aku tadi udah beli all in ticketnya ya Rp100.000 untuk adik aku satu orang Nah nanti aku unjukin ya Spot-spot selfie apa aja sih yang udah termasuk Di dalam ticket all in itu Nah tiket all in itu sudah termasuk Sama nanti dokumentasi setiap wahana itu Dua file foto ya guys Jadi nanti ada fotografernya gitu Yang bakal ngambil foto kita Ini adalah spot selfie pertama ya Ini ada rumah Gantung gitu Dan ini mask-masnya yang fotoin Spot selanjutnya ini ada semacam kupu-kupu gitu guys Buku-kupu terbang gitu ya Spot selfie selanjutnya ada Kursi-kursi terbang gitu Jadi disini tuh banyak banget spot-spot selfie yang bagus banget guys Jadi kalau kamu nggak beli tiket ruser itu Jatuhnya lebih mahal ya Karena itu setiap spot selfie itu bisa Rp15.000-Rp20.000an Nah ini selanjutnya masih all in yang tadi ya Ini ada karpet terbang Ini aman ya guys Walaupun ini kita di ketinggian Insya Allah aman Selanjutnya ada foto di Sangkar burung gitu Selanjutnya ada foto di Istana gitu ya Apa ya ini semacam gitu ya guys Oke next foto di Rumah pohon guys Kecu ya guys ya Nah guys nanti foto-foto yang tadi Langsung jadi ya Jadi langsung dipilih sama masnya Dan langsung di edit sama masnya Jadi nanti setelah beres foto Kamu bisa langsung ambil aja Di tempat pengambilan file foto Nah ini ada permainan juga guys Yang termasuk all in tadi Ini adalah main sepeda ya Sebenernya masih banyak lagi Permainan-permainan yang sudah termasuk all in Kamu bisa baca lagi di Video yang aku share di tiket tadi ya Tapi karena aku kemarin datangnya sore Jadi aku gak bisa Videoin semua Karena aku juga mepek juga Waktunya buat nyobain wahananya semua Yang pasti disini Kalau kamu beli tiket all in Itu pastinya untung banget guys Dan pastinya puas banget nih Oke guys sekian ya video Singkat aku tentang Dago Dream Park ini Semoga bermanfaat Dan sampai jumpa di tempat hits lainnya Dadah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di tempat hitung